Sementara itu, pemirsa sejumlah sekolah di Kota Semarang Tengah menyiapkan pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Bahkan pihak sekolah menyampaikan akan memfasilitasi orang tua calon siswa yang akan mendaftar. Persiapan ini terlihat di SD Negeri Kalibanteng Kidul 1 Semarang. Di sekolah ini mulai mempersiapkan sejumlah sarana-prasarana guna mempersiapkan pelaksanaan pendaftaran online, untuk siswa tingkat SD dan juga SMP. SD Negeri Kalibanteng Kidul 01 Semarang menyiapkan 4 ruangan untuk pendaftaran online lengkap dengan komputer dan juga operator. Pihak sekolah akan memfasilitasi orang tua calon siswa yang akan melakukan pendaftaran. Sekolah juga memberikan pengarahan terkait sistem zonasi dalam pendaftaran ke SMP. Pendaftaran tingkat SD di Kota Semarang akan dilakukan pada tanggal 14 Juni hingga 18 Juni. Sedangkan untuk pendaftaran tingkat SMP akan dilakukan mulai tanggal 21 Juni hingga 25 Juni. Karena dengan suasana seperti ini, yang dengan COVID-19 ini, insya Allah kita sudah mempersiapkan fasilitas-fasilitas yang nantinya untuk PPD 2020. Yang nantinya mungkin dari luar, insya Allah anak-anak orang tua kan tidak ada tatap muka yang semuanya online. Tapi untuk menjaga ini itu yang tidak bisa mungkin semaksimal mungkin, itu kita fasilitasi juga dengan kita tidak lepas dari protokol. Terima kasih.